Intro Hai teman-teman semua Dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal Tes potensi skolastik Kemampuan kuantitatif Oke ini dia soalnya Diketahui matriks A sama dengan Buka kurung Baris 1 kolom 1 3 Baris 1 kolom 2 2 Baris 2 kolom 1 2 Baris 2 kolom 2 X Tutup kurung Dan matriks B sama dengan Buka kurung Baris 1 kolom 1 2 X Baris 1 kolom 2 3 Baris 2 kolom 1 2 Baris 2 kolom 2 X Tutup kurung Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan Determinan A sama dengan determinan B Maka X1 pangkat 2 Plus x2 pangkat 2 Sama dengan titik-titik-titik Oke Sebelum kita mengerjakan soal ini Kita akan menjelaskan konsep dasar dari Determinan matriks Bagaimana konsep dasar dari determinan matriks Jika diketahui Matriks X Sama dengan Buka kurung Baris 1 kolom 1 A Baris 1 kolom 2 B Baris 2 kolom 1 C Baris 2 kolom 2 D Tutup kurung Maka Determinan matriks X Atau determinan X Sama dengan A kali D Min B kali C Langsung saja kita selesaikan soalnya Dari soal di atas diketahui Matriks A Sama dengan Buka kurung Baris 1 kolom 1 3 Baris 1 kolom 2 2 Baris 2 kolom 1 2 Baris 2 kolom 2 X Tutup kurung Kita tulis ulang lagi Matriks A Matriks A Matriks B Dari soal di atas Matriks A Sama dengan Buka kurung Baris 1 kolom 1 3 Baris 1 kolom 2 2 Baris 2 kolom 1 2 Baris 2 kolom 2 X Tutup kurung Dan matriks B Sama dengan Buka kurung Baris 1 kolom 1 2 X Baris 1 kolom 2 3 Baris 2 kolom 1 2 Baris 2 kolom 2 X Tutup kurung Jika X1 dan X2 Adalah akar-akar Persamaan Determinan A Sama dengan Determinan B Determinan A Sama dengan Determinan B Sama dengan Determinan A Sama dengan 3 kali X Min 2 kali 2 Sama dengan Determinan B Sama dengan 2 X Kali X Min 3 kali 2 Sama dengan 3 X Min 2 kali 2 Sama dengan 4 Sama dengan 2 X Kali X Sama dengan 2 X Pangkat 2 Min 3 kali 2 Sama dengan 6 2 X Pangkat 2 Min 6 3 X Min 4 Pindah ruas ke kanan Jadi Min 3 X Plus 4 Sama dengan 0 Kita kumpulkan Suku-suku sejenisnya 2 X Pangkat 2 Min 3 X Min 6 Plus 4 Sama dengan Min 2 Sama dengan 0 Membentuk Sebuah Persamaan Kuadrat Berikutnya Kita akan Mencari Jumlah Akar-akar Persamaan Kuadrat Persamaan Kuadrat 2 X Pangkat 2 Min 3 X Min 2 Sama dengan 0 Akar-akarnya X1 Dan X2 Maka Jumlah Akar-akar Persamaan Kuadrat Sama dengan X1 Plus X2 Sama dengan Min Min 3 Per 2 Sama dengan 3 Per 2 Sama dengan Kita ubah Ke dalam Bentuk Desimal Menjadi 1,5 Kemudian Hasil Hasil Kali Akar-akar Persamaan Kuadrat Sama dengan X1 X2 Sama dengan Min 2 Per 2 Sama dengan Min 1 Berikutnya Yang ditanyakan Dari soal Adalah Berapakah Nilai X1 Pangkat 2 Plus X2 Pangkat 2 Bentuk X1 Pangkat 2 Plus X2 Pangkat 2 Dapat Kita Uraikan Menjadi Buka Kurung X1 Plus X2 Tutup Kurung Pangkat 2 Min 2 X1 X2 Sama dengan Buka Kurung X1 Plus X2 Tutup Kurung Pangkat 2 Sama dengan Buka Kurung 1,5 Tutup Kurung Pangkat 2 Min 2 X1 X2 Sama dengan 2 Buka Kurung Min 1 Tutup Kurung Sama dengan Buka Kurung 1,5 Tutup Kurung Pangkat 2 Sama dengan 2,25 Min 2 Kali Buka Kurung Min 1 Tutup Kurung Sama dengan Plus 2 2,25 Plus 2 Sama dengan 4,25 Ini dia Jawabannya Apakah ada Jawabannya 4,25 Jawabannya Jawabannya Yang C 4,25 Oke Sekian Pembahasan Soal Tes Potensi Skolastik Kemampuan Kuantitatif Untuk Hari Ini Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Kita Di Matematika TV Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Like Comment Dan Share Kalau Ada Pertanyaan Follow Akun Instagram Kita At Matematika TV Official Sukses Selalu Ya Selamat Us Do Us Do Do Terima kasih telah menonton!